selamat menikmati kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terutama teman-teman yang akan menghadapi ujian masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain di Magetan semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan semakin membuat teman-teman yang akan menjalani ujian ini bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan semoga juga apa yang menjadi ikhlas teman-teman ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman teman-teman akan bisa polos untuk masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain informasi ini saya bagikan karena sementara lagi tanggal berapa ya tanggal hari oh ya hari sabtu dan hari ahad teman-teman akan menjalani tes ujian masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain untuk yang gelombang 1 sekarang ini hari Kamis tanggal 16 kalau tidak salah ya jadi hari sabtu dua hari lagi berarti tanggal 18 tanggal 18 sama tanggal 19 bulan Desember tahun 2021 teman-teman yang akan menjalani tes ujian masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain semoga bisa melihat video ini sehingga teman-teman bisa mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya ini adalah berdasar ini adalah apa namanya berdasarkan pengalaman ketika saya mendampingi Mas Eki pada saat menjalani tes ujian masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain pada saat gelombang kedua di bulan Maret 2021 tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh teman-teman ini teman-teman coba perhatikan yang pertama yang pertama ini adalah tes baca Al-Quran termasuk apa namanya tesnya ini adalah tes kelancaran membaca bahasa Arab eh maaf kelancaran dalam membaca Al-Quran kemudian tajwidnya dan yang kedua eh di tes penguji pada ustadz yang sama ini teman-teman akan diberikan waktu 30 menit untuk menghafal Al-Quran di bagian surat yang sudah ditetapkan oleh ustadz penguji jadi jadi 30 menit ini teman-teman akan disodorkan surat untuk dihafal nah dalam 30 menit ini sejauh mana teman-teman menghafalnya jadi berapa ayat yang dihafal berapa halaman yang dihafal kemudian disodorkan kepada ustadz penguji dan yang kedua ustadz penguji yang kedua tahapan yang kedua adalah tes tulis teman-teman akan diberikan soal tentang mahu dan surat tesnya ini berupa soal pilihan dan juga soal isi Alhamdulillah pada waktu itu mas Eki saya tanya bisa menyelesaikan tes tulis ini yang berupa tes pilihan ganda dan isi berupa materi tentang nahu dan soraf menginjak ke tahapan yang ketiga waktu itu saya dipanggil berdua sama mas Eki untuk kebagian administrasi disini hanya disampaikan bahwa ketika nantinya sudah diterima di mahat alih darul wakyain teman-teman akan apa namanya diharapkan untuk ikut andil infat pembangunan mahat alih darul wakyain waktu itu 6.500.000 kalau tidak salah ya 6.500.000 kemudian biaya bulanannya untuk SPP asrama dan makan itu 800.000 per bulan jadi sangat terjangkau ya teman-teman untuk untuk saat ini itu infat pembangunan mahatnya ketika teman-teman nanti masuk kurang lebih antara 8-10 juta rupiah untuk sahriahnya bulanannya tetap insyaallah 800.000 per bulan untuk SPP asrama dan makan gak tahu lagi nanti kalau ada perubahan terus untuk menginjak ke tahap keempat tahap keempat ini saya beserta masyakit dipanggil lagi berdua untuk tes wawancara jadi wawancara ini di peruntukkan untuk calon mahasandri dan juga untuk orang tua ya nah selama wawancara ini pada waktu itu tim pengujinya ada dua selama wawancara ini menggunakan bahasa arab jadi selama wawancara tim penguji ustad pengujinya menggunakan bahasa arab menggunakan percakapan bahasa arab dan mas Eki pada waktu itu juga harus menjawab dengan bahasa arab nah alhamdulillah karena mas Eki sebelumnya ini apa namanya ikut ikut belajar bahasa arab percakapan bahasa arab di kebiri dan juga di malang jadi ngerti paham apa yang ditanyakan oleh ustad penguji dan juga menjawabnya juga dengan bahasa arab nah untuk orang tua ini juga diberikan pertanyaan tapi untuk orang tua ini tidak harus dengan bahasa arab jadi pada waktu itu tim pengujinya atau ustad pengujinya menanyakan kepada saya menggunakan bahasa indonesia nah hal-hal yang ditanyakan pada waktu itu seputar ilmu tajwid tentang enggak pertama itu tentang nama perkenalan perkenalan nama kemudian asalnya dari mana kemudian asal sekolahnya dulu di mana terus motivasinya untuk masuk ke mahat ali darul apa yang ini apa semuanya dijawab dengan bahasa arab nah untuk orang tua waktu itu juga saya sempat ditanya apa yang motivasi atau yang melatar belakangi saya untuk menyetujui masyaki apa namanya masuk ke mahat ali darul wahya ini nah jadi di poin mawawancara ini ini sangat menentukan ya teman-teman karena disini akan terlihat sejauh mana kesungguhan daripada teman-teman untuk masuk ke mahat ali darul wahya ini yang penting adalah teman-teman semangat semangat dalam selamat membelajaran di mahat ali darul wahya ini dan sungguh-sungguh ditunjukkan juga kepada ustadz pengujiannya bahwa teman-teman sangat bersungguh-sungguh sangat ingin sekali belajar di mahat ali darul wahya ini dan tujuannya juga harus jelas nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh ustadz pengujiannya untuk mengalaskan teman-teman oleh sebagai mahasantri di mahat ali darul wahya ini tahapan yang kelima tahapan yang kelima ini teman-teman akan berhadapan dengan ustadz penguji yang memberikan salah satu cuplikan kitab ya materi kitab pelajaran di mahat ali darul teman-teman diminta untuk membaca dan kemudian menerjemahkan menerjemahkan atau mengutarakan kembali maksud daripada yang sudah diberikan tadi oleh ustadz pengujiannya karena apa karena materi-materi yang nanti akan diberikan itu berupa materi dalam bahasa Arab semua jadi tidak ada satupun yang berbahasa Indonesia atau berbahasa lain ya jadi semua kitab-kitab nanti bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Arab nah disini tim penguji atau sub-penguji melihat sejauh mana kemampuan teman-teman dalam membaca kitab ya yang ya nanti pada waktu itu ketika masyarakat saya tanya ini orang tua tidak ikut ya jadi ini hanya calon masantrinya saja pada waktu itu masyarakatnya bisa sebetulnya membaca sebagian ya bukan semuanya karena ada sebagian kata-kata atau kalimat atau misalnya apa yang tidak dipahami jadi hanya sebagian kecil tapi intinya pada waktu itu tentang hubungan Al-Quran dan bahasa Arab nah disini diminta masyarakatnya untuk mengutarakan kembali dalam bahasa Arab nah waktu itu masyarakatnya gak bisa ya hanya beberapa kalimat saja yang dia kuasai nah untuk yang ke-6 tahapan yang ke-6 ini dihadapkan lagi kepada Ustadz Penguji sendirian ya malah calon mahasan sendirian orang tuannya gak ikut tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Islam pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang dasar seperti halnya tentang sholat tentang bab fikih ya bab fikih kemudian bab akhlak bab kajidah pada waktu itu ditanya tentang rukun iman tentang rukun Islam nah itu pertanyaan-pertanyaannya dalam bahasa Arab semua dan harus dijawab dengan bahasa Arab nah waktu itu masyarakat ngerti yang ditanyakan tapi untuk mengutarakan atau menjawab dengan bahasa Arab itu terbata-bata nah ini masyarakat pada waktu itu merasa apa namanya belum berhasil untuk melewati tahap yang ini nah itulah teman-teman enam tahapan yang harus dilewati tapi disini perlu diperhatikan bahwa teman-teman walaupun tidak bisa berbahasa Arab teman-teman tidak perlu berkecil hati karena nantinya yang apa namanya poin yang sangat menentukan itu di wawancara di wawancara inilah teman-teman harus membuktikan kepada ustaz pengujinya bahwa teman-teman itu bersungguh-sungguh ya bersungguh-sungguh untuk ingin belajar di mahatali darul wahyaen ada pun teman-teman yang tidak bisa berbahasa Arab ini ada pilihan nantinya teman-teman mau ikut pembelajaran yang 5 tahun atau yang 4 tahun kalau yang 5 tahun itu 1 tahun pertama itu dikhususkan untuk belajar bahasa Arab jadi selama 1 tahun penuh teman-teman akan diajarkan tentang bahasa Arab dari mulai dasar sekali dari tentang Nahlusorof ya tentang percakapan-percakapan sehari-hari maupun bahasa Arab untuk membaca kitab semuanya akan diberikan selama 1 tahun penuh jadi 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 teman-teman yang tidak bisa bahasa Arab ini selama 1 tahun penuh itu akan diberikan materi ini termasuk juga materi tentang Tajwid ya atau apa cara membaca Al-Quran ya ahsinnya bagaimana ya itu akan diberikan di 1 tahun pertama ada pun teman-teman yang merasa sudah mampu dalam bahasa Arabnya dan juga membaca Al-Qurannya dan tahsinnya itu teman-teman bisa mengajukan langsung untuk lompat ke materi kuliah utama jadi hanya ikut yang 4 tahun saja yang bahasa Arabnya teman-teman tidak ikuti jadi ada 2 pilihan nantinya yang tidak bisa berbahasa Arab yang merasa ingin belajar bahasa Arab terlebih dahulu teman-teman bisa ikuti 1 tahun belajar bahasa Arab namanya apa ya Al-Quran Al-Quran itu apa namun itu 1 tahun belajar bahasa Arab nah selanjutnya ketika sudah selesai diberikan materi tentang bahasa Arab selesai 1 tahun barulah kemudian teman-teman akan meninjak ke materi perkuliahan yang sesungguhnya jadi disitulah nantinya teman-teman baru mulai kuliah semester 1 nah yang tadi yang sudah mampu merasa mampu mengajukan diri oh saya sudah mampu saya langsung lewat aja langsung ke materi kuliah semester 1 nya gue silahkan jadi total nanti ada 5 tahun bagi yang belum bisa bahasa Arab dan 4 tahun bagi yang merasa sudah bisa berbahasa Arab demikian teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan menjalani ujian masuk ke Mahat Ali Darul Wahyain saya doakan semoga teman-teman mempunyai persiapan yang cukup teman-teman bisa mewujudkan keinginannya berhasil untuk lolos menjadi Mahasantri di Mahat Ali Darul Wahyain demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih